Sebelumnya, di Attack on Titan, Aaron telah berhasil merebut founding Titan lalu segera bergegas menghancurkan dunia sesuai rencana. Semuanya akan dihabisi sampai hanya menyisakan pulau paradis saja. Mengetahui hal ini, Hanji bersama Levi, Armin, Connie, Jan, Mikasa, Magat, Pig, Rainer, Gabi, Falco, Ani, Onyankopon, dan Yelena bergabung dan membentuk satuan tim penyelamat dunia. Mereka berencana menghentikan Aaron meski harus mengorbankan nyawa. Mereka pun berniat mencuri pesawat buatan negara Hizuru, karena satu-satunya cara menghindari jutaan Titan adalah dengan terbang di udara. Namun, pesawat tersebut dijaga oleh fraksi Yeager yang dipimpin oleh Vlok. Terjadilah pertumpahan darah antar sesama orang Eldia. Rainer dan Ani berubah menjadi Titan untuk menahan serangan dari para fraksi Yeager. Sementara Falco berubah menjadi Jauh Titan dan berhasil menghabisi beberapa orang. Akhirnya, tim penyelamat dunia berhasil memenangkan pertarungan. Mereka pun kemudian segera berlayar menuju ke hanggar pesawat yang ada di kota Odiha. Disanalah, mereka akan menerbangkan pesawat canggih buatan negara Hizuru. Sementara itu, di saat tim penyelamat sedang dalam perjalanan, Aaron sudah memasuki wilayah Marley. Ribuan Titan berjalan perlahan menginjak-injak apapun yang menghalangi. Semua orang pun berusaha berlari menyelamatkan dirinya masing-masing. Namun, semuanya sia-sia saja. Hanya ada tiga kemungkinan yang akan terjadi. Mati terinjak hingga menjadi jus strawberry. Mati tertimpa reruntuhan. Atau terbakar uap panas hingga mencapai tingkat kematangan maksimal. Seketika semua orang menjadi setara. Tidak ada lagi perbedaan kasta antara orang Marley, orang Eldia, ataupun orang Timur Tengah. Si kaya, si miskin, wanita, orang dewasa, sampai dengan anak-anak, semuanya dihabisi tanpa ampun. Tidak ada lagi tempat yang aman untuk berlindung. Berlari ke dataran tinggi pun percuma karena para Titan mampu mendaki pegunungan. Kepunahan manusia benar-benar berada di depan mata. Aaron benar-benar menjadi iblis yang selama ini selalu dituduhkan kepadanya. Namun, bukan berarti dia tidak memiliki empati. Jauh di dalam lubuk hatinya, sebenarnya dia masih memiliki rasa kemanusiaan. Jauh-jauh hari sebelum rambling terjadi, Aaron sudah memikirkan orang-orang yang nantinya akan tewas terbunuh. Dia sudah melihat masa depan yang penuh dengan kehancuran semenjak dia bersentuhan dengan historia. Sejak saat itulah, rasa kemanusiaannya mulai terusik. Dia tahu bahwa dia akan membunuh semua orang, termasuk wanita dan anak-anak. Bahkan dia sempat meminta maaf kepada seorang anak timur tengah sambil menangis terseduh-seduh. Dia tahu bahwa si anak tersebut akan mati terinjak oleh Titan Kolosal. Sementara itu, tim penyelamat saat ini masih dalam perjalanan. Mereka terlihat sangat tenang di saat jutaan orang tewas terinjak. Tapi mau bagaimana lagi, mereka tidak bisa berbuat apapun selain menunggu kapal yang mereka tumpangi tiba di lokasi. Di tengah-tengah perjalanan ini, Armin menyempatkan diri untuk berbicara berdua saja dengan Ani. Ani mengucapkan terima kasih kepada Armin karena sudah menemaninya selama dia menjadi batu. Ani juga bertanya, Kenapa kau mau berbicara dengan sebuah batu? Padahal ada wanita lain yang lebih asik daripada aku kan? Armin pun menjawab, Itu karena aku merindukanmu, Ani. Wajahnya pun memerah setelah dia mengatakan hal itu. Disinilah mereka mulai mengungkapkan perasaan mereka secara tidak langsung. Mereka berdua ternyata sudah lama saling menyukai. Di saat dunia dilanda kehancuran, dua orang ini malah bermesra-mesraan. Namun, momen ini adalah momen yang paling tepat bagi mereka untuk mengungkapkan perasaan. Karena kedepannya, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Momen ini bisa saja menjadi momen terakhir bagi mereka. Jadi, mereka tidak ingin ada penyesalan. Malam harinya, akhirnya tim penyelamat tiba di kota Odiha. Tanpa berlama-lama, mereka langsung mempersiapkan pesawat di malam itu juga. Para insinyur Hizuru bertugas merakit beberapa bagian pesawat. Sementara Levi, Hanji, dan beberapa orang lainnya berusaha menyusun strategi untuk menghadapi Aaron. Mereka berusaha mengorek informasi dari Yelena tentang kemana Aaron akan menuju. Yelena pun menjelaskan bahwa Aaron akan menuju ke Benteng Salta. Di sana, terdapat pangkalan riset pesawat milik militer Marley. Serangan udara adalah satu-satunya kelemahan Titan. Jadi, masuk akal bagi Aaron untuk menghancurkan pangkalan pesawat terlebih dahulu. Berkat informasi ini, akhirnya tim penyelamat tahu di mana tempat yang harus mereka tuju. Malam pun telah berlalu. Matahari pun mulai terbit menyinari kota Odiha. Setelah semalaman bekerja, akhirnya pesawat Hizuru berhasil dirakit. Tinggal diisi bahan bakar saja, pesawat tersebut sudah siap mengudara. Para pahlawan juga sudah bersiap dengan peralatan 3D manuver gear masing-masing. Bahkan, Levi yang belum sepenuhnya pulih, berencana terjun langsung ke medan pertempuran. Kondisi tubuh yang terluka, serta hilangnya tiga jari di tangan kanannya, sama sekali tidak membuatnya ragu untuk ikut bertarung. Namun sayangnya, tidak semua orang berpikiran sama seperti Levi. Ani memutuskan untuk tidak ikut karena dia sudah tidak sanggup bertarung lagi. Bukan karena fisik yang tidak mampu, tapi karena mental yang sudah tidak kuat. Dia sudah sangat lelah dengan semua peperangan yang sudah dilaluinya selama ini. Saat ini, dia hanya ingin hidup tenang sampai ajal tiba menjemputnya. Semua orang pun bisa memahami keputusan Ani. Dia akan tinggal di kapal bersama Kiyomi, Falco, dan Gabi. Sebagai anak yang masih di bawah umur, Gabi dan Falco tidak diizinkan untuk turun ke medan pertempuran walaupun mereka bersedia. Mereka diminta untuk menjalani kehidupan yang tenang, sama seperti Ani. Kini, para pahlawan sudah siap berangkat. Lalu tanpa diduga-duga, tiba-tiba Flok datang dengan kondisi tubuh yang terluka parah. Ternyata, dia berpegangan ke kapal dari Pulau Paradis sampai ke kota ini. Dia pun kemudian menggunakan sisa-sisa tenaganya untuk merusak pesawat. Menyadari hal ini, Mikasa pun secara refleks menembakkan pengai 3D manuver hingga membuat Flok tewas seketika. Namun sayangnya, Flok sudah berhasil melubangi tangki bahan bakar pesawat sebelum akhirnya meninggal. Butuh waktu satu jam untuk menambal tangki yang berlubang tersebut. Dan sialnya lagi, para Titan Kolosal juga sudah tiba di kota ini. Seketika para tim penyelamat menjadi panik. Mengetahui hal ini, Hanji berencana untuk menahan para Titan tersebut. Sebelum berangkat, dia memutuskan untuk mengangkat Armin sebagai komandan menggantikan dirinya. Hanji tahu bahwa dia sudah pasti akan mati. Oleh karena itulah, dia menyempatkan waktu untuk mengucapkan salam perpisahan. Setelah menyerahkan jabatannya kepada Armin, Hanji kemudian berpamitan dengan Levi. Levi pun tidak bisa berkata apa-apa selain Shinso Sasageo. Kemudian Hanji pun berangkat mengsasageokan Shinso-nya. Tanpa ragu, dia menerjang ratusan Titan sendirian saja. Dia menembakkan tombak petir kepada Titan yang berada di posisi paling depan. Titan itu pun terjatuh dan menjadi penghalang bagi Titan lainnya. Kemudian terjadilah reaksi berantai. Beberapa Titan tersandung oleh Titan yang terkapar. Hanji pun terus menyerang dengan menggunakan strategi yang sama. Dia terus mengincar Titan yang berada di posisi paling depan untuk dijatuhkan terlebih dahulu. Hasilnya, para Titan pun berjatuhan seperti pinballing. Semua orang pun hanya bisa terdiam melihat sepak terjang Hanji. Satu orang manusia kecil mampu menjatuhkan beberapa raksasa dengan menggunakan kecerdasannya. Namun sayangnya, para Titan kolosal mampu mengeluarkan uap panas. Hanji sampai terbakar karena terlalu dekat dengan mereka. Meski begitu, Hanji tetap bermanuver menghajar Titan-titan itu. Karena memang sejak awal, dia memang sudah siap mengorbankan dirinya. Berkat pengorbanan Hanji, akhirnya tim penyelamat berhasil lepas landas. Kapal yang ditumpangi Ani, Kiyomi, Gabi, dan Falco juga berhasil lolos dari injakan para Titan. Setelah tewas terbakar, Hanji pun terbangun di sebuah hamparan yang luas. Lalu tiba-tiba dia mendengar suara Erwin yang berkata, Hanji, kau sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Hanji pun tersenyum melihat sosok Erwin dan juga teman-teman lainnya. Kini dia tersadar bahwa dia sudah berada di alam yang lain. Bisa dibilang, ini adalah akhirat tempat berkumpulnya jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Hanji kini bisa beristirahat dengan tenang bersama para pahlawan yang sudah lama gugur. Rest in peace, pasukan sayap kebebasan. Tim penyelamat kini mengudara menuju ke benteng salta. Di tengah-tengah perjalanan, mereka pun membahas strategi tentang bagaimana caranya mengalahkan Eren. Diketahui bahwa kelemahan Founding Titan tetaplah sama seperti Titan-Titan lainnya. Tubuh utama Eren berada di tengkuk atau di leher bagian belakang. Pig menyarankan untuk menggunakan kekuatan Armin untuk meledakan leher Founding Titan. Armin akan diterjunkan dari pesawat, kemudian memanfaatkan ledakan dari perubahan Titan kolosal. Ledakan Titan kolosal setara dengan nuklir Kim Jong-un. Hanya ledakan sebesar itulah yang mampu menghancurkan leher Founding Titan. Dengan kata lain, Armin sudah seperti nuklir yang bernyawa. Inilah strategi utama dari tim penyelamat. Armin pun juga bersepakat dengan rencana ini. Namun, dia masih ingin mencoba berdiplomasi dengan Eren. Jika Eren bisa dihentikan dengan cara baik-baik, maka Armin tidak perlu menggunakan ledakan Titan kolosal. Armin sendiri merasa ada yang aneh dengan semua ini. Diketahui bahwa Founding Titan memiliki kekuatan untuk mengendalikan semua Titan. Lalu kenapa Armin dan kawan-kawan masih bisa bebas? Padahal, Eren bisa saja mengendalikan mereka semua seolah-olah seperti boneka. Armin kemudian menyimpulkan bahwa Eren memang sengaja membiarkan mereka bebas. Entah apa tujuannya, Armin masih belum mengerti. Oleh sebab itulah, dia ingin sekali berbicara dengan Eren. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Eren. Lalu tiba-tiba saja, tim penyelamat dibawa masuk ke alam koordinat Titan. Ini menunjukkan bahwa Eren mendengar semua pembicaraan mereka. Mereka pun segera memanfaatkan kesempatan ini untuk membujuk Eren. Dimulai dari Armin, dia berkata, Eren, tolong dengarkan, sudah cukup. Pastinya untuk kedepannya tidak akan ada yang berani menyentuh Pulau Paradis. Rasa takut dan kehancuran yang kau beri sangatlah besar. Tidak perlu ada yang terbunuh lagi. Pulau kita sudah aman. Eren, kami yang salah. Kamilah yang sudah membojokkanmu sampai sejauh ini. Kemudian Jan menyaut, Eren, sisanya biar kami yang tangani. Kamu tidak perlu membantai manusia lagi demi kami. Connie melanjutkan, Eren, aku memang membencimu karena sudah menyebabkan kematian Sasha. Aku tahu sebenarnya kamu juga bersedihkan. Akan tetapi aku sama sekali tidak memikirkan posisimu. Kemudian Mikasa menyambung, Eren, aku ingin memikul dosa bersamamu. Kami juga punya dosa yang sama sepertimu. Jadi jangan jauhi kami lagi. Eren, kumohon pulanglah. Setelah mendengar semua itu, Eren pun menjawab, Masa depan Paradis tidak akan kuserahkan pada keberuntungan. Guncangan tanah tidak akan berhenti. Aku akan terus maju. Menanggapi pernyataan itu, Armin berkata, Lalu kenapa kamu membiarkan kami tetap bisa menggunakan kekuatan Titan? Eren menjawab, Itu karena kalian bebas. Melindungi kebebasan dunia pun, juga termasuk bentuk kebebasan kalian. Aku yang ingin terus maju, juga merupakan bentuk kebebasanku. Selagi masih ada yang tidak sepaham, kita akan terus berselisih. Yang bisa kita lakukan hanyalah satu. Tatakai. Bertarung. Jika ingin mengalahkanku, maka bunuhlah aku. Kalian itu bebas. Setelah mengatakan idealismenya, Eren kemudian mengeluarkan mereka semua dari alam koordinat. Kini, tim penyelamat mengerti nilai kebebasan yang dimaksud oleh Eren. Eren bebas menghancurkan dunia semaunya, sementara tim penyelamat juga bebas menghentikannya. Inilah sebabnya kenapa Eren tidak mengendalikan mereka walaupun dia bisa. Dia sangat menjunjung tinggi nilai kebebasan yang sebebas-bebasnya. Sekarang sudah tidak ada lagi ruang untuk diplomasi. Pilihannya hanya tinggal satu. Tatakai. Tatakai sampai titik darah penghabisan. Sementara itu, Ani dan Kiyomi saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke negara Hizuru. Di sanalah tempat di mana Ani akan menjalani kehidupan damainya. Kiyomi juga menjelaskan bahwa susi dari negara Hizuru sangatlah enak. Ani pasti betah tinggal di sana. Lalu tiba-tiba saja, Gabi dan Falco datang menyela pembicaraan mereka. Falco menceritakan bahwa dia melihat ingatan Zeke yang berisi sudut pandang terbang di atas awan. Artinya, kemungkinan ada Titan yang bisa terbang. Sementara itu, orang-orang Eldia yang masih selamat saat ini sedang menuju ke Benteng Salta dengan menggunakan kereta. Beberapa dari mereka adalah orang tua dari para pejuang Marley. Orang tua Rainer, orang tua Pig, dan orang tua Ani berada di dalam satu gerbong yang sama. Mereka semua berencana menyelamatkan diri dengan menggunakan pesawat Marley. Namun sesampainya di sana, semua pesawat sudah diterbangkan untuk melawan Sang Founding Titan. Sang komandan yang memimpin serangan ini berkata, kepada seluruh prajurit dan semua orang yang ada di sini. Tempat ini adalah benteng terakhir umat manusia. Kebencian kita terhadap Pulau Paradis telah menciptakan monster yang sekarang ingin membalas dendam. Jika masih bisa melihat dari esok, aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dimulailah serangan terakhir umat manusia. Mereka mengirim semua pesawat yang tersedia untuk menjatuhkan bom dari ketinggian. Beberapa Titan Kolosal berhasil dijatuhkan oleh serangan ini. Namun, semua ledakan tersebut masih belum cukup untuk menghentikan Eren. Eren kemudian menciptakan Beast Titan untuk mengatasi serangan udara ini. Dia pun segera melakukan serangan balasan dengan kemampuan lemparan Beast Titan. Semua pesawat pun hancur dalam seketika. Sekarang umat manusia sudah benar-benar kehabisan senjata. Semua orang pun hanya terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu tiba-tiba saja, secerca harapan muncul dari balik awan. Tim penyelamat kini sudah tiba dan siap menghentikan sang monster. Armin, Mikasa, Levi, Jan, Connie, Pig, dan Reiner dengan gagah berani turun menghadapi sang founding Titan. Pertempuran final bersambung di episode berikutnya. Rumornya, episode final akan dirilis di bulan Oktober 2023.